What is up Fit People, saya Denny, selamat datang lagi di PMB Fit Channel Selama ini, kalau kamu ngikutin PMB Fit, kamu pasti sudah tahu kalau saya banyak share tentang cara workout, latihan skill calisthenics juga Kemudian saya juga pernah menyinggung tentang bagaimana cara punya diet yang bagus, pola makan yang bagus Tapi saya belum pernah menyinggung secara spesifik tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan protein harian kamu Yang penting itu bagi otot kamu, kalau kamu mau berkembang tentunya protein Protein itu nomor satu, zat nomor satu dalam makanan dan minuman kamu Oleh karena itu di depan saya ini sudah tersedia beberapa bahan makanan dan minuman juga ada Yang simple, yang sebagian besar orang itu punya akses untuk membeli ini dan memasukkan ini dalam diet harian mereka Ada dua topik utama di sini, yang pertama itu bahan makanan utama Kemudian yang kedua itu pendukung maupun snacknya Jadi apa aja sih kira-kira contohnya ini yang saya sendiri mengonsumsi ini dalam diet saya Jadi guys prinsip utama kalau kamu pengen ototnya itu berkembang, oke Kemudian cepat sembuh juga, terutama kalau kamu habis latihan berat itu Itu rumusnya adalah kamu harus mengonsumsi jumlah protein 1,5 gram sampai 2 gram dikali total berat badan kamu per hari Jadi kebutuhan protein harian kamu itu misalnya contoh ya 60 gram berat orang nih Nah kali aja 1,5 sampai 2 gram kali 60 kilogram Berarti orang tersebut dengan berat 60 kilogram butuh asupan protein setiap hari 90 gram sampai 120 gram protein per hari Itu kunciannya, itu rumusnya Masuk ke topik bahasan, jadi saya ini contoh makan-makanan harian Ini yang pertama ada tahu, jadi saya punya timbangan digital di sini Jadi ini 2 keping tahu Jadi biasanya kan 1 plastik itu udah banyak ya Ada biasanya 6, biasanya 6 keping kotak seperti ini Atau mungkin dia utuh belum dipotong sama sekali Jadi per 10, per 100 gram tahu itu mengandung sekitar 10 gram protein Jadi per 2 keping ini kira-kira Ini beratnya 161 gram ini 2 keping ini Kemudian kita punya tempe Jadi tempe ini kan biasanya dia dijual per utuh ya, per 1 kotak gitu Ini udah saya potong-potong sebagian Jadi ini biasanya kita mengkonsumsikan seperti ini ya bentuknya Jadi nggak terlalu tebal Nah ini per 1 gini Ini beratnya, ini udah 100 gram Jadi tahu itu punya kandungan protein Eh sorry, tempe maksud saya Tempe itu kandungan proteinnya per 100 gram kira-kira 15 gram Jadi kalau 2 keping seperti ini Ini 111 gram Kemudian kalau kita makan, kita bayangin aja kita makan 4 keping setiap kita makan ya Dalam 1 piring Itu kamu udah punya 222 gram tempe 4 keping seperti ini Nah itu berarti kamu bisa dapat sekitar 30 gram protein Ditambar tahu tadi Kamu udah bisa punya dapat 40 gram Jadi 2 keping ini kemudian tahu Nah kemudian telur Telur itu putih telurnya terutama ya Karena biasa fitness mania kan pasti senangnya Telur putih yang kuningnya Nggak dimakan karena ada alasan-alasan tertentu Tapi kalau saya pribadi sih saya senang karena diet saya itu Saya low karbo Karena tubuh saya, metabolisme saya itu sensitif sama karbo Jadi saya dietnya itu mirip sama diet keto Jadi karbohidrat saya itu cukup rendah Tapi saya banyak makan lemak alami Lemak alami loh, bukan lemak tidak kalami Nah itu saya dapatkan dari contohnya telur ini Jadi saya makan utuh Nah 1 pieces telur ini Seperti ini Ini kalau putihnya aja itu mengandung sekitar 5 gram protein Kalau ditambah dengan protein yang ada di kuning telurnya Itu tambah sekitar 1,5 sampai 2 gram Jadi total sekitar 7 gram protein Satu utuh Jadi kalau misalnya kamu tiap makan tambah 2 lagi Itu udah sekitar Kalau kamu putihnya aja Itu udah sekitar 10 gram protein Atau kalau kamu makan semua Itu udah kamu dapat sekitar 14 atau 15 gram Nah itu Jadi dari ini aja Itu udah lumayan lah Jumlah proteinnya Nah kemudian yang terbaik Yang tentunya ini juga affordable Dan semua fitness mania juga pasti udah tau Itu dada ayam guys Ini udah saya masak Kebetulan lagi saya goreng Biasanya saya suka macam-macam Kadang-kadang saya bikin opor Saya masak sendiri Kadang-kadang saya bikin opor Kadang-kadang saya bakar Tapi kebetulan Karena saya lagi pengen goreng Jadi dada ayam itu Ada yang dijual dia Satu packaging dia Dijual dalam kemasan seperti ini Ini kebetulan yang saya beli Ini yang udah dalam bentuk file Jadi udah dipotong-potong Bener-bener dagingnya aja Nggak ada tulang, nggak ada kulit Nah ini hasilnya seperti ini Ini dapet 4 keping Jadi kalau dipotong rata 4 keping ini Satu Satu bagiannya Satu bagian dada ayam Dari 4 keping ini 4 keping yang ada disini Itu udah 100 gram lebih 103 gram Atau sampai 105 gram lah Nah itu Satu Satu keping Dada ayam Seperti ini Itu jumlah proteinnya 31 gram protein Per satu keping Jadi Itu tinggi banget proteinnya Kalau kamu pengen cepat berkembang Ininya Ototnya Tentunya Dada ayam itu Harus masuk dalam Program Diet kamu Nah kemudian Yang kedua Kita ngebahas tentang Snack sama pendukungnya Itu saya punya Kacang hijau Kemudian camilan Kacang Kacang ini Ini saya nggak tau Dari kacang apa Tapi sejenis kacang polong Kemudian ini kacang koro Ini favorit saya juga Dua-duanya ini Kemudian Ada susu Ini Saya punya susu whey Kemudian ini Tambahnya juga Susu low fat Saya hanya makan besar itu Satu kali sehari Karena saya nggak ngantor Saya udah Punya usaha sendiri Jadi saya Makan besar itu Hanya satu kali Pada malam hari Nah Untuk sarapan Dan makan siang Itu biasanya Saya makan roti Roti gandum Atau mungkin roti Ya Tijual di Alphamart Indomaret Kemudian Siang harinya Saya bisa Jajan somai Somai itu kan bagus ya Rebus Kemudian saya lebih Banyak suka makan Pare Tahu Ketimbang somainya sendiri Somainya sendiri Paling cuma satu Atau dua keping Sisanya itu Pare Ko Kemudian Tahu Apalagi tahu ya Karena kan tahu Tadi udah saya bahas Ada proteinnya yang oke Nah Biasanya Saya tiap hari itu Pasti mengonsumsi Susu whey protein Jadi Susu whey protein itu Rendah kalori Dia cuma sekitar 150an kalori Per saji Tapi Jumlah proteinnya Itu udah sekitar 24 sampai 25 gram Protein per saji Nah itu masih Saya campur dengan Gubut ini Kacang hijau Jadi ini saya rebus Saya rebus nanti Ini Ini satu Satu ini Dijual di tukang sayur Biasanya 250 gram Pas Satu plastik Kecil seperti ini Harganya Antara 6.000 Sampai 7.000 Perak Kamu bayangin Nah Jumlah kacang hijau ini Jumlah proteinnya Itu per 100 gramnya Ada Sekitar 21 gram Protein Nah Kalau kamu Tambahin dengan Susu whey protein Kemudian ini Biasanya saya Cuma setengah Air putihnya Kemudian sisanya Saya tambahin Susu lagi Susu low fat Jadi Dalam satu Sekali minum susu Dengan Bubur kacang hijau Saya bisa dapat Sekitar Hampir 40-50 gram Protein Makanya atau otot-otot saya juga cepat sembuh kalau misalnya habis pegel karena saya juga kadang suka pake ini, obat yang hilang pegel, kemudian juga salep ya, kemudian jumlah protein saya bagus, karena saya suka minum susu wheat protein atau kalau misalnya susu wheat protein saya lagi habis, itu saya bener-bener cuman kacang hijau aja, saya agak banyakin, jadi misalnya konsumsinya 150 gram kemudian sampai 200 gram, kemudian ditambah susu low fat nah untuk camilan saya saya sangat-sangat menghindari camilan jajanan biskuit atau whatever yang banyak manis-manisan camilan saya itu kacang jadi kacang ini bagus banget jumlah proteinnya tinggi dia per 100 gramnya aja itu udah bisa di atas 19-20 gram lebih per 100 gram sementara satu satu ini satu plastik seperti ini itu jumlahnya sama seperti kacang hijau ini 250 gram satu plastik ini harganya 10 ribu kalau beli di tukang snack nah jadi kamu bayangin kamu bisa dapet kamu punya camilan yang sehat perut kamu juga terasa kenyang tapi bener-bener yang masuk ke dalam tubuh kamu itu semua nutrisi protein yang kamu tahu akan dipakai oleh tubuh untuk menjadi otot-otot tapi tentunya kamu workoutnya harus oke juga ya saya udah banyak share nah jadi kira-kira kayak gitu guys nah ini gambaran sederhana jadi gak peduli kamu workoutnya keras tapi kalau proteinmu berantakan kemudian tidak mencukupi yang rumus tadi kemudian makananmu juga berantakan nah itu juga kamu akan tidak akan mencapai body goals yang kamu inginkan dan untuk recovery otot kamu juga lama karena tubuh itu kan memperbaiki otot itu itu bahan utamanya yaitu protein oke guys oke sekian that's it dari saya kalau ada yang kurang jelas yukti untuk komen di bawah dan kalau kamu rasakan bermanfaat don't forget to support me give this video smash that for smashing that like and share kepada siapapun yang mungkin mebutuhkan informasi ini jangan lupa pertimbangan untuk subscribe kalau kamu pengen selalu tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat seperti ini until then see you in my next video peace out and ciao selamat menikmati selamat menikmati